Intro Kurir 2 kg sabu mengaku baru pertama kali membawa narkoba untuk diantarkan kepada pemosan. Tersangka juga mengaku dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah untuk 1 kg sabu oleh pemilik narkoba. Penyidik Subdit 2 Direkturat Reserse Narkoba Pol Dariau saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kurir 2 kg sabu yang diringkus polisi saat berada di kamar sebuah wisma di Kota Dumai. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi dan pengakuan tersangka, diketahui tersangka inisial AP 26 tahun warga Jalan Harapan Kota Dumai baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Direktur Ditres Narkoba Pol Dariau, Kombes Pol Manang, sebeti mengatakan dalam membawa sabu yang dilakukannya, tersangka AP dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah dalam setiap 1 kg sabu oleh pemilik barang apabila berhasil diantarkan kepada pemesan. Polisi juga masih memburu pemilik maupun pemesan 2 kg sabu yang dibawa tersangka AP. Ahad Laila Isnin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!